Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Bandung nyorang apel siaga mangsa tenang pemilu 2024 di Bedong, Balerame, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Dirina meharap dina mangsa tenang, panuas jam bisa selawasnya ngaping prak-perakan mangsa tenang pemilu 2024 genga minimalisasi penyalimpangan. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bandung ngekolakan kagiatan apel mangsa tenang pemilu 2024 di Bedong, Balerame, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Sababarawaktu, Katompernaken. Eta kagiatan diluuhan ku stakeholder Anuka Baud di antara anak wakil Bupati Bandung Syahrul Gunawan, Diaping, KUTNI, Polri, Sarta Bawaslu, Hambalan Provinsi Jawa Barat. Eta kagiatan apel teh di piharap mampu ngarujung pengawas pemilu sangkan salawas na ngajaga turta nalingaken, mangsa tenang tepik ke prak-perakan pemilu 2024 pungkas. Dengan tikitu panuas jam G, ngurangan penyalimpangan sakung na calon presiden turta calon wakil presiden, serta calon legislatif dina pemilu 2024. Dan bagaimana kesiap siagaan kita bahwa seluruh Kabupaten Bandung khususnya terkait menghadapi masa tenang dan juga pembulu suara. Seperti kita ketahui bahwa kita punya 2 hari lagi, 3 hari langsung sekarang masa kampanye dan juga sudah ada PKB yang baru. Ternyata untuk rapat umum itu diperpanjang sampai sampai 10. Nah kami pihak pulau asli umum Bandung ingin memastikan bahwa semua elemen yang dibawah, khususnya panuas jam, itu siap untuk menghadapi masa tenang. Dina Nas Nasna, Singsaha Wai Anuka Peto Jaga, masyarakat bisa nampak kelawan HD, tepikah ngunyangken pemilu Anu Aman, merenah damai tur tengterem. Rezitya Prasaja, Bandung TV Terima kasih telah menonton!